Bener nggak sih kalau misalnya kita banyak makan tahu, kulit kita bisa putih kayak tahu? Nah, meskipun statement ini kelihatan konyol, tapi ternyata ada benernya lho. Nah, kok bisa dok? Nah, yuk simak penjelasan dok dan pada video kali ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, jangan lupa subscribe dan like video di bawah ini ya, supaya dok dan lebih semangat untuk bikin konten berikutnya. Terima kasih telah menonton! Dengan yang namanya tahu. Jadi, tahu itu adalah suatu makanan olahan yang berasal dari suatu kacang kedele. Di mana tahu ini dianggap suatu makanan yang sehat, karena tahu itu bebas gluten, rendah kalori, dan tidak mengandung kolesterol. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara tahu dengan kesehatan kulit kita? Nah, ternyata ada hubungannya lho. Yang pertama, di dalam kacang kedele itu ternyata ada kandungan enzim yang namanya proctopeptinase. Di mana enzim proctopeptinase ini ternyata dapat menghambat produksi dari pigment hitam. Seperti yang kita tahu, untuk memproduksi suatu pigment hitam, tubuh membutuhkan suatu enzim yang namanya tirosinase. Di mana aktivitas dari enzim tirosinase inilah yang dihambat oleh kacang kedele. Sebagai informasi saja, cara kerja hidroquinone itu mirip dengan ini. Sehingga kacang kedele atau tahu tadi itu ternyata bisa dijadikan sebagai pemuti yang alami. Kemudian fakta yang kedua, ternyata kacang kedele itu bisa menghambat transportasi dari pigment gelap dari tempat dihadir bentuk sampai ke permukaan kulit. Dan fakta yang ketiga, ternyata kacang kedele itu juga bisa menghambat kerusakan kulit karena sinar UV. Di mana kita tahu sinar UV pada matahari, kalau misalnya kena kulit kita, itu akan merusak kulit dan akan melepaskan pigment hitam. Jadi dari penjelasan tadi, memang terbukti bahwa tahu itu memang bisa memutihkan kulit. Eits, tapi bukan hanya itu saja. Ternyata di dalam tahu itu ada kandungan yang disebut dengan isoflavon. Isoflavon ini adalah suatu kandungan yang mirip dengan estrogen, di mana dia bisa meningkatkan produksi dari kolagen dan elastin. Sehingga makan tahu tidak hanya membuat kulit jadi lebih putih, tapi juga bisa jadi lebih kenyal dan juga lebih kencang. Makanya jangan heran kalau ternyata tahu atau tofu itu banyak sekali digunakan pada skincare, terutama pada skincare Korea, contohnya yang biasanya digunakan pada masker wajah. Jadi intinya, makan tahu memang benar-benar terbukti ada manfaatnya untuk kulit. Tapi untuk fascination, kalian harus ingat bahwa cara pengolahan tahu juga harus benar, supaya kandungan disinya tidak hilang dan supaya tahu tetap sehat untuk kita. Nah, akhir kata kalau misalnya kalian suka dengan konten video ini dan kalian ngerasa ini bermanfaat untuk teman-teman kalian, jangan lupa share video ini. Dan untuk kalian yang masih punya pertanyaan atau ada request untuk konten berikutnya, kalian bisa tinggalin link kolom komentar. Dan sampai jumpa di video kata dok dan berikutnya. See you! Sampai jumpa di video kata dok dan berikutnya. Terima kasih.